Parat posek Bantar Gebang, Bekasi menangkap 5 pelajar yang terlibat tawuran dan menewaskan seorang pelajar. Ya, selain ada korban tewas, tawuran yang terjadi pada 16 Agustus lalu itu juga mengakibatkan 2 orang mengalami luka bacok. Dari video yang direkam warga pada 16 Agustus lalu, 2 kelompok pelajar sekolah swasta ini terlibat tawuran di jalan sumur batu kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Para pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat tawuran ini, 2 pelajar mengalami luka bacok dan 1 pelajar lainnya tewas dengan luka di bagian dada, kepala, dan tangan. Dari rekaman video yang beredar ini, Polsek Bantar Gebang kemudian menangkap 5 pelajar yang terlibat tawuran. Mereka diketahui melakukan pembacokan terhadap 3 korban. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku tawuran dibicu saling ejek melalui pesan WhatsApp dan berujung janjian untuk tawuran. Sebelumnya, sebelum terjadi tawuran tersebut, pelaku itu bersepakat dengan kawan-kawannya berkumpul di salah satu rumah, kemudian mempersiapkan senjatanya, ya termasuk juga melibatkan alumni dari SMK tersebut. Pada saat hari yang ditentukan, kedua SMK tersebut pelajarnya bertemu di Jalan Raya Sumur Batu, sehingga terjadilah tawuran. Kini polisi sudah menyita barang bukti seperti celurit dan stick golf yang digunakan saat tawuran. Para pelajar ini juga akan dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV.